inovasi dalam tradisi itu yang baru apa teglanya mantap banget inovasi dalam awas selamat menikmati 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 ada gula merah gula merah gula melaka dan di sini banyak sekali ehh kasa kaya casal seperti di food court medan selera gitu ya banyak makanan-makanan penyet juga aja cuy penyet tapi bukan kursinya apa tapi bukan kursinya kursinya bukan tempatnya ini maksudnya duduk kan itu sama semua ya iya ini food court jadi medan selera itu ialah tempat makan umum Oh takutnya kita duduk di sini nggak apa-apa bilang jangan di situ itu kursi saya nanti biar dia buat pulang nanti kalau di kursinya oke guys kita akan menikmati cendol ini kita coba dulu ya sekali swap perpaduan es sayur dengan dua karena menatakan sayur kena ada bercampur-campur ada apa yang biasanya saya makan ada di sayur kacang merah ini kalau di kampung saya jadinya sayur tapi di sini bila digabung ternyata enak ya ini harus diaduk gula melakanya biar tercampur oh bang mantap hahaha perawatan oke 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 beres abang dari mana dari rumah dari sini dari rumah ke sini dari rumah ke sini wuih deh mantap terima kasih bang kita mencoba dulu bang rasanya gimana bila merah tapi rasanya macam bukan buah apa-apa gula merahnya gula merah pakai gula amin gula pasir ini pakai lapu ini dulu jadi gula lampu oh itu original berarti perbedaan di situ ya dari sini lapuannya dari indonesia memang betul ke bang wuih kita pakai yang misi ini mungkin dari indonesia mungkin di indonesia jarang yang ini apa yang jarang yang fungsikan seperti ini ya jadikan bahwa jadikan dia jadi merah gitu kan jadi bahasa anak lu jadi hitam gempel gitu oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya bahasanya juga enak nah guys udah makan ya aisnya itu santan aisnya ini kenapa dia tak seperti parutan di luar-luar ini seperti es krim dah berarti tidak ada es batu ya iyalah es santan lah bukan batu jadi kita makan esnya itu udah rasa santan saya pikirnya tadi kelapa malah iya makanya namanya santan yang kelapa yang kelapa yang dipecah pecah begitu yang sudah diparut masak begitu kan yang halus kan iyalah pantesan dia rasanya mantap cuy apa tu ais krim ya kelapa juga ini kelapa kelapa pandan asli dibuat di homemade lah bukannya bukannya benda besar-besar punya lah orang-orang yang tersebut dan ini hanya di kampung hulu bang sebab saya jumpa di jalan-jalan itu dia parut itu biasa aja biasa-biasa oke betul betul betul-betul aretik aretik oke cu pantesan jadi ya berhampur kan nah esnya itu ternyata esnya itu dari kelapa santan santan yang dibekukan yang dibekukan bukan es batu biasa yang aretik ini itu biasa itu biasa itu biasa yang dikeruk-keruk kan iya bener langsung habis loh gua belum makan nah lagi satu duriannya satu tahun sepanjang tahun ada stop amin walaupun bukan musim amin ini bila ada musim kita simpah bila ada musim kita keluar apa anda dapat ide dari mana kenapa kacang merah bisa digabung di dalam sini ini sudah memang cendolnya biasanya agak gula agak gula untuk aslinya 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 cuma sekarang ini di variasi betul kan di inovasi inovasi sebab saya mengatakan kacang ini kan memang dia biji-bijian yang dibilang sayur ada selalu di sayur kenapa dia ada dalam sini dalam cendol di Malaysia cendol kebiasaannya ada kacang cendol hijaunya kacang as kalau buka kacang hijau saya pernah rasanya kacang merah oh berat itu yang menarik sih ini kacang merahnya ini yang di lainnya benar iya oke rasanya ini memang lembut banget iya sebab itu lembut bang biasa kalau ais kisar kan kasar dalam ais biasa itu dia dalam negatif kalau freezer biasa itu negatif 18 tidak 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 cair itu perbedaannya dan tapai nya umat juga bang tapai nya kita orang luar tapi orang yang umat umat lah ini saya cuba tapai ini bang ini tapai nya guys yang hijau hijau cendol bang iya tapi kok sebutannya disini tadi cendol ya cendol sebetulnya sebetulnya kita cendol iya memang cendol saya bikin kan cendol itu cendol yang kayak gula merah ada santannya cendolnya banyak iya nah itu cendol ternyata iya cuma ada di sini kambung mulu inovasi dalam tradisi hmm itu yang baru apa teglanya mantep banget inovasi dalam awas bang cu rasanya gimana inovasi dalam tradisi artinya adalah rasanya gimana nendang nendang seperti rasa baru ini guys rasa baru sensasi baru mantep coy hmm enak gak ada gula jawak nya juga ya gula belakang apa bedanya gula 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 mantap cuy kita makan dulu ya ini mantap betul abang mahadir bawa kita kesini jadi itu jangan lupa guys mampir di ms channel so kita akan jalan-jalan lagi kita akan makan dulu guys see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye